selamat menikmati Dua hari kemarin kita sudah belajar dari Pak Basit dan Pak Eko terkait pembuatan multimedia interaktif Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mempublish atau menjadikan aplikasi tersebut sebagai sebuah aplikasi baik itu aplikasi desktop atau komputer ya, CD interaktif maupun aplikasi Android jadi dua ini yang paling sering dijadikan atau mungkin ke website juga ya nanti ya jadi dua ini yang paling sering dipakai ya, dipakai di laptop ataupun dipakai di Android Nah, sebelum kita mulai ya, kita kenal dulu ya, yang belum tahu ya Nah, nama saya Teguh Haris Handi, kebetulan saya owner dari Ahli Media Sehari-hari kita di pengembangan aplikasi mobile dan game dan juga saya sering menulis buku dan mengembangkan media-media pembelajaran Nah, untuk nomor saya atau WA di 0852 327-nya 4x47 Bapak Ibu ya Jadi kalau yang biasa WA itu nomor kantor Jadi yang menjawab itu tim Nah, kalau ingin apa namanya WA pribadi bisa WA saya di nomor ini Untuk FB, FMI harus mengisi O-Multipasi Untuk email di penjualid.com Jadi kalau mau Bapak Ibu ingin WA langsung bisa chat saya di nomor di bawah ini ya Kalau nomor yang biasanya itu nomor kantor ya Kadang saya yang jawab, ada tim yang jawab Tapi penyanyi yang jawab seperti itu Untuk masalah instalasi nanti akan bisa bersama pelatihan ya Jadi gak usah di install dulu Kita bareng-bareng saja ya Oke Jadi Ahli Media itu apa sih? Ahli Media itu konsultan pendidikan dan karir ya Di Ahli Media.com Kita ada beberapa unit produksi dan unit usaha Jadi kita yang pertama ke learning Fokusnya untuk pengembangan kelas maya Dan video-video conference sekaligus magang Jadi kita juga sering dimintai magang dari mahasiswa ataupun siswa Bahkan guru-guru Dosen juga magang reka-reka kami Seperti itu Kemudian ada training Kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan Bersama dengan Biro Psikologi dan Counseling ya Untuk pembuatan media pelajaran Atau mungkin training motivasi dan public speaking Kemudian yang ketiga Konsulting Kita juga ada tes-tes psikologi Kerjasama dengan teman-teman psikologi Menyediakan tes psikologi Dan tes grafologi Dan yang terakhir adalah Kita publishing atau penerbitan buku Jadi kita memberikan penerbitan buku Bapak-Ibu yang pengen menerbitan buku Bisa ke Alimedia Atau pengen nulis jurnal Kita juga ada jurnal Namanya jurnal Intek Dan yang terakhir adalah Penerbitan buku digital atau e-book Yang bisa kita upload di Google Play Playbook atau Google Play Store Nah Acara selanjutnya Yang juga akan kita datang Hari Kemis depan Kita ada pelatihan Penerbitan ISBN buku Kemudian CD interaktif dan artikel Jadi Kemis depan Kemis Jumat 1 minggu depan Kita akan fokus ke penulisan Jadi Bapak-Ibu yang sudah punya naskah Atau belum punya naskah Bisa ikutan Free, gratis Nah Di sini juga ada CD interaktif Jadi Aplikasi yang Bapak-Ibu buat dari ini Articulate Storyline itu Bisa dibuat ISBN-nya Dalam bentuk CD interaktif Seperti ini ya Dan punya ISBN Kenapa harus ISBN Yang pertama Diakuinya sebuah karya itu Bisa lewat ISBN Atau Hacipta Jadi kalau Bapak-Ibu cuma bikin CD interaktif ya Tapi tidak di-ISBN-kan Atau diakui oleh pemerintah Ya Gak bisa dibuat Tengah kredit Nah Dengan CD interaktif ini CD interaktif yang ada ISBN Bapak-Ibu bisa dijadikan Angka kredit Seperti itu Dan nanti Akan kita bahas Di hari Kamis Sabtu dan Minggu Nanti bisa daftar disini ya Di Bitly Alimedia Alimedia 8 Nanti gratis Kalau mau Sertifikat gratis 8 jam ya Kalau pengen sertifikat 32 jam Ya berbayar Rp39.000 Ya Hitung-hitung buat Vipemateri Bapak-Ibu ya Atau Kalau pengen punya ISBN Sekaligus gratis ISBN Bapak-Ibu bisa membayar Rp171.000 Seperti itu Jadi Ini acara berikutnya ya Kayak gemis depan ya Jadi jangan sampai ketinggalan Acara penerbitan buku Dan CD interaktif Dan artikel Kita siap bantu Di Alimedia Press Untuk penerbitan Buku-buku Karya ilmiah Maupun CD interaktif Nah Nah Untuk hari ini Apa yang akan kita pelajari Jadi yang pertama Kalau kemarin kita sudah Apa namanya Melihat ya Membuat Media dari Arti Kulet Baik itu dari Pak Basit Maupun Pak Eko Hari ini Bapak-Ibu semua Akan belajar Atau mungkin belajar Bagaimana membuat CD interaktif Atau file Excel Jadi diekspor Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kita akan belajar Meng-export APK Android Jadi File yang Bapak-Ibu buat sekarang Yang Sudah dibuat diartikulat Bisa diekspor ke Android APK Nanti diinstal di HP Seperti itu Oke Sebelum kita mulai Mungkin Ada yang ditanyakan Bapak-Ibu semuanya Terkait Materi kita hari ini Banggo Halo 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 Hari ini kita akan Coba ini ya Bikin ini ya Export ke APK Atau CD interaktif Sama KXE Dua ini yang kita pelajari Bapak-Ibu Oke Sebelum kita mulai Mungkin ada yang ditanyakan Bapak-Ibu semuanya Halo Lanjut Pak Lanjut ya Oke Dulu Pak Ya halo Jadi Disini Masih proses download Oh download Mas Jadi ini Contoh APK Yang sudah saya bikin Sample dari Pak Eko Yang Dibuat ke saya Dishare ke saya Ini aplikasi Buatnya Pak Eko ya Ini Nanti ini juga akan Saya share Berarti hari ini Yang di convert Itu yang hasil Buatan Bapak-Ibu Ya sendiri Ya kalau belum Nanti bisa diikuti aja Kosongan juga Gak apa-apa Bapak-Ibu Nanti untuk Yang ini ya Yang ini Nanti juga akan Saya share Menurutnya Pak Eko ya Ini juga Contoh yang diberikan Pak Eko Menurutnya Pak Eko ya Tentang Bahasa Apa yang namanya Bahasa Inggris Kalau bisa Sekaligus dengan Softwarenya Pak Selain materi Juga softwarenya Mulai dari hari Kamis Pak Oh ya Nanti saya share juga Bu Nanti saya listkan Jadi seharusnya Sudah ada di atas Cuma mungkin Ketinggalan ya Bapak-Ibu ya Ini saya listkan Nanti satu Saya uploadkan Ulang Nanti biar langsung Full di download Karena emang Dibuatnya Emang itu ya Apa namanya Dari Pak Eko sendiri Dari saya Belum terlis Dengan baik Nanti akan saya share Untuk Saya listkan Sehingga nanti bisa langsung Di Apa namanya Itu Biar nanti enak ya Jadi Ini contoh ya Jadi asumsikan aja Aplikasi kita Sudah jadi ya Ini contoh yang Dibikin oleh Pak Eko Yang di share ke saya Tentang Dari BPMP ya Yang kemarin Beliau dapat Pembuatan aplikasi Ini saya contohkan ya Ini masih Masih loading ya Walaupun sudah E-Five Tapi karena banyak Kayaknya loadingnya juga Lampat juga ini ya Oh iya Yang di WA ya Pak Teguh Saya ketengahkan banyak Nanti akan saya share Bu Semuanya Listnya Nanti gak usah khawatir Video rekamannya Asetnya akan kita share ulang Di Apa namanya Di WA ya Di WA maupun di Ya akan kita share lagi Nanti Di itu Jadi gak usah khawatir Nah ini contoh ya Contohnya Ini Pak Eko Ini Pak Eko Ini Pak Eko Ini ramah belajar Dari BPMP ya Nah seperti ini Contoh aja ya Ininya Asumnya Ini sudah jadi semua Aplikasinya Nanti tinggal kita Jadikan Android Ataupun Excel ya Oke Sudah dibuka semua Bapak Ibu Artikulatnya Lanjut ya Jadi untuk langkah pertama Kalau biasanya Bapak Ibu kan preview ya Ini preview Nah untuk menjadikan Sebagai aplikasi Kita tinggal Klik yang sebelahnya Publish namanya Jadi publish ini adalah Langkah terakhir Ketika Aplikasi atau Artikulat yang sudah kita buat Kita mau publishing Kita mau export Misalnya Kita mau jadikan Biar orang bisa Maka semua Jadi dengan di publish Nanti aplikasinya akan bisa Dipakai oleh orang banyak Baik itu jadi Android Maupun jadi Excel Nah untuk yang Yang tahap pertama Kita akan coba Ini ya Ke export ke Excel Atau CD interaktif ya Jadi kenapa Excel ya Karena biar di play Untuk part hari ini Part pertama Kita akan coba Export ke Excel Atau CD interaktif Funsinya apa yang Excel Excel itu untuk Di play atau dimainkan Di laptop Atau komputer Nah sedangkan yang Part kedua Kita akan coba export Ke Android Menggunakan website HTML ya Website.apk HTML itu apk Yang sudah saya sharekan Tadi aplikasinya Nah Untuk langkah pertama Kita masuk ke publish ini ya Publish ini adalah File untuk publikasi Publishing Kita publish Nah seperti ini Nah kalau publish Yang akan muncul seperti ini Bapak Ibu Ada pilihannya ya Ada web Ada artikulat online Ada LMS LMS ini Untuk dimasukkan ke LMS Kayak Moodle Ada CD Dan Word Nah Untuk langkah Untuk yang part pertama Karena kita mau ke CD Ya maka kita klik yang CD ya Nah seperti ini ya Jadi kita klik Nah disini ada pilihan Di judulnya apa Misalkan kita tulis Bahasa Inggris Ini Kemudian lokasinya Di mana Folder lokasinya Jadi ada dua Yang perlu diganti Sudul-sudul aplikasi Kita Kemudian ada Folder Folder ini Savex-nya di mana Atau lokasi publish-nya Kemana Kita klik Tiga Kita ganti Desktop aja Biar mudah Select folder ya Jadi nanti Akan ada Folder baru Namanya Folder bahasa Inggris Yang nanti Akan muncul Di desktop Nah disini nanti ya Saya Masukkan dulu aja Biar gak Mengganggu Nah ini ya Nanti akan muncul Disini Desktop ini Disini nanti akan muncul Folder baru Namanya Folder bahasa Inggris Nah disini nanti ya Karena tadi Diartikulate-nya Disetting Akan ada Di desktop Kalau sudah Jangan lupa ya CD-nya Diklik Dik di CD Kemudian Becah Inggris Dan Folder Kalau sudah Publish Nah Seperti ini Bapak Ibu Dikki Hai sepertinya Bapak-Ibu ya jadi emang proses untuk publishingnya tergantung dari seberapa banyak aset yang dipakai dan juga apa selainnya prosesor yang digunakan ya karena emang butuh aplikasi yang mumpuni ya semakin tinggi speknya yang salah semakin cepat kalau RAM 2GB i3 ya mungkin agak lambat Bapak-Ibu ya Nah seperti ini Bapak-Ibu nah jika sudah nanti akan muncul di sini di desktop nah ini ya bahasa Inggris ini ya bahasa Inggris artikul storyline output 18 Mega nah ini ini yang kita buka dengan ini launch story Bapak-Ibu ini file yang bisa kita mainkan di laptop jadi single jadi satu folder ini dibahitkan ke teman-teman yang lain ya oke seperti itu Bapak-Ibu jadi ada yang akan sampai sini Bapak-Ibu terkait storynya story apa banyak export ke Androidnya ke CD nya jadi cukup mudah Bapak-Ibu ya tinggal ya mau nanya Pak Teguh itu berarti kan nanti kalau kita membagikan satu folder itu ya Pak Teguh ya satu folder ini Pak yang dibagikan ke teman-teman terus nanti kalau sana yang launch story itu di rename kan nggak masalah kan ya jadi ini dirinya boleh aplikasi jalan juga boleh dirinya juga kalau untuk mempermudah nanti biar peserta misalnya bisa langsung tahu yang dibuka itu gitu loh ya makasih Pak Teguh ya oke jadi memang untuk Excel ini memang harus satu folder ini yang dibahikan Bapak-Ibu ya jadi ini yang dibahikan untuk dibahikan ke teman-teman yang lain ya Bapak-Ibu ya keuntungnya apa kalau sudah Excel tidak bisa diganti-ganti setelahnya semua laptop bisa dimainkan ini pakai yang launch story yang Excel application namanya ya oke bisa ya Bapak-Ibu ya kita mulai lagi biar-biar ingat monggo ada yang ditanyakan itu tidak harus sana deh laptop yang nanti buka itu tidak harus punya aplikasi artikulat atau tetap harus install aplikasi tidak harus punya artikulat Pak karena Excel jadi keuntungannya apa kalau kalau apa namanya kalau Excel dia dimanapun bisa dibuka walaupun tidak memiliki software artikulat Bapak-Ibu berbeda dengan HTML itu tidak semua laptop support ada yang butuh di-upgrade dulu browser-nya atau perlu di-upgrade dulu Firefox-nya atau mungkin Mozilla-nya atau mungkin apa Google Chrome maupun Microsoft Edge-nya Nah kalau Excel dia langsung di-play di double-click langsung mempelai dimanapun walaupun nanti kalau yang punya tidak punya yang apa yang kita copy-kan kita kirimkan itu tidak harus punya artikulat jadi Excel itu seperti itu di-pass dimainkan dimanapun selama file-nya Excel kelemahannya adalah harus satu folder nah takutnya kalau masalahnya kalau ini delete ya nggak bisa itu nggak bisa atau mungkin ada yang error kalau di delete satu itunya jadi nggak bisa kita cuma ngopekan ini aja harus satu semua folder ini atau ya inilah di zip ya atau nanti kalau mau ya di burning ya di burning aja di send to CD ya desain ke CD nah ini ya nah kita desain ke CD kalau punya CD ya tinggal di burning Bapak-Ibu enggak ada jadi kalau udah punya namanya CD tinggal di burning ke CD jadi kalau ini adalah jika Bapak-Ibu aku punya CD rom nanti di burning ya di blok semua trusen tuh CD RW drift ini nah seperti itu karena saya nggak punya nggak bisa Hai Oke ada yang ternyata sampai sini ya pasti kalau yang kalau yang kemarin di expert ke web itu yang bisa di share itu satu folder atau yang mana yang bisa langsung diakses misalnya siswa itu semuanya Pak harus semua di itu dibagikan dibagikan kalau mau kalau yang yang HTML browsernya kita saja enggak ya satu folder itu satu folder semua iya satu folder iya oleh kemarin kita nyoba yang yang expert web itu Oh jangan kalau mau dibagikan di laptop itu pakai yang ini mbak exportnya ke ini ya ini ya kalau web itu nanti ke Android Pak nanti kita Oh yang itu yang untuk di convert ke Android berarti iya 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 terima kasih ya monggo jadi yang tahap pertama part pertama ini kita eksponnya ke Android ya ke Android ke ke komputer Bapak-Ibu ke PCD atau laptop nah untuk itu caranya adalah dia publish sini publish nah jangan pilih yang web pilih yang cd-cd ini cd-cd ya kalau word tuh nggak bisa kalau LMS itu nanti buat di-apport ke apa namanya Google penempatan itu model itu bisa kalau yang cd-cd itu yang ke laptop Excel file-nya nanti ya untuk part pertama ini kita exportnya ke CD ya CD kita klik kemudian judulnya apa kemudian foldernya apa desktop misalkan ya maka nanti di desktop akan muncul file sebanyak ini yang kita bagikan ke satu folder yang dibagikan ya nah yang dimainya ini launch story ini yang di play ya di video berikutnya dibuka kalau dibuka dimanapun di copy dimanapun tutup di selesai buka cepat itu Bapak-Ibu oke nah seperti itu ya Bapak-Ibu ya ini punya Pak Eko ini ya karena saya tidak pernah bikin apakah artikulit jadi saya tidak punya sampel jadi kemarin minta Pak Eko untuk mengkopikan nah ini buatannya Pak Eko keren sekali ya oke oke ada lagi ke Bapak-Ibu yang ditanyakan sampai saat ini untuk pembuatan atau publishing ke apa namanya ke APX ya Bapak-Ibu ya Pak Pak Eko silahkan ini yang muncul muncul kayak daftar isinya menunya itu cara menghilangkannya bagaimana ya tadi terlewat bagian menunya masih terlihat di sebelah kiri bagian ini yang terlihat sebentar ya apal nih ya atau mungkin disisar aja Bu ke grup Bu nanti karena saya juga nggak terlalu apal dengan artikel yang ini ya mungkin nanti Pak Eko atau Pak Bersiut bisa menjawab harusnya di bagian apa namanya player Bu nah ini Bu ini dilangin semua aja Bu oh iya terima kasih ya menunya dilangin di dilangin semua Bapak-Ibu ya nah ini akan muncul ya ini menu dilangin jadi kalau masih ada ini dilangkan aja semua ini jadi semua di unchecklist ya terus di oke ini untuk apa namanya menghilangkan menu-menu yang di bagian player ya ya untuk menu yang masih tampak di bagian player Bapak-Ibu ya jangan digom Pak saya langsung di-accept ya siapa ini bukannya HTML Bapak-Ibu ya kita masih masuk ke CD ya publish kemudian yang ini CD jangan ada yang web dulu web itu nanti habis ini kita masuk ke CD ini dulu ke CD ya yang CD terus yang dibagikan tuh yang lan story itu Mas ya semuanya Pak satu folder ini Pak satu folder di zip iya di zip iya di baikan iya kalau ini aja nggak bisa iya muter-muter terus jadi harus kalau ke CD berarti di burning di burning semua ya tinggal di kanan send to send to CD DVD lah ya DVD RW ya drive burning ya gitu ya nanti otomatis jalan nanti ada rekamannya kok nggak bisa khawatir ya karena memang kita ada yang nggak bisa ikut jadi kita sediakan apa namanya rekamannya seperti itu untuk asetnya nanti akan saya seliskan satu-satu semua jadi satu-satu postingan jadi mempermudah Bapak-Ibu untuk mendownload semua aplikasi ya Bapak-Ibu ya Garena gitu ya oke ada lagi tanyakan terkait pembuat export ke CD ya jadi kalau CD itu memang Excel file-nya tetap harus di export atau dibagikan ke semua dan nggak bisa cuma launch apa launch saja harus semua file di export-kan di copy-kan tapi keuntungannya adalah dia bisa di play dimanapun di laptop manapun tanpa perlu software artikulate ataupun browser yang mempuny gitu di situ kalau menambahkan suara atau musik di dalam aplikasi itu gimana kalau untuk suaranya sudah kita bahas Pak yang kemarin Mbak di bebasnya Pak Eko kalau masalah ini saya juga kurang begitu paham Mbak saya juga nggak terlalu disini ya karena emang kemarin yang lebih paham Pak Eko dan Pak Basit ya terkait masalah penggunaan artikulate ini ya mohon diulangi yang tadi pablish CD Pak oh iya pablish CD ya jadi untuk pablish CD jadi untuk hari ini kita maternya adalah pablish CD ya pablish CD ataupun ke Android kalau untuk yang teknis ke materi nanti bisa share di grup nanti mungkin Pak Eko atau Pak Basit bisa menjawab nanti ya karena emang saya nggak begitu expert disini gitu ya kalau biasanya saya pakai aplikasi iSpring atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain kalau artikulate saya bisa cuma nggak terlalu advanced seperti Pak Eko sama Pak Basit nah untuk ke publishing kita bisa ini ya publish disini kemudian pilih CD ya jadi defaultnya dia ke web tapi kita pilih ke CD Bapak Ibu oke jadi kita ke ini ya ke CD kita pilih CD kemudian lokat judulnya apa ya ini ya bisa Inggris ya atau kemudian lokasinya di desktop ya kita klik dua kali disini klik titik tiga ini kemudian akan muncul folder taruh di desktop biar paling mudah kalau mau di CD boleh ya nggak bisa loading Pak setelah di klik menu launch itu biasanya itu Pak apa namanya flashplayernya nggak terinstall Pak nanti bisa download flashplayernya namanya select folder nah kalau sudah publish ini untuk apa namanya mempublish ke apa namanya ke CD ya nah hasilnya nanti akan beruntung seperti ini Bapak Ibu ya ada beberapa file dan beberapa folder folder ini ya long story kemudian ada giri apa namanya macam-macam yang jelas ada file excel nah ini semua foldernya di copy kan atau dibagikan satu folder semuanya ini ya ini di copy kan ke atau di zip dulu baru di share ke teman-teman keuntungannya apa kalau sudah Excel ini sistem apapun bisa di apa di play dimanapun laptopnya untuk yang ini untuk yang LCD ya yaitu Excel dan bisa di burning ke CD 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 player ya nah seperti itu Bapak Ibu oke ada lagi Bapak Ibu sampai sini yang untuk part pertama ini ke CD menggok anda kendala misalnya ada tanyakan nggak bisa loading Pak setelah di menu long story-nya itu base-nya flash player nanti saya hasarkan software-nya nanti namanya flash player jadi laptopnya perlu di install namanya flash player Bapak Ibu untuk yang nggak usah loading ya tunggu yang lain Bapak Ibu yang tanyakan lanjutkan lanjut dulu ke APK mas ke APK ya nah untuk ke APK langkahnya sama Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal publishnya ke HTML ke web web oh iya ini udah bisa ini ya nah untuk yang web map ke APK Android jadi ada dua langkah ya ada tiga langkah jadi pertama kita publish dulu ke HTML ke web publish di sini pilih yang web Bapak Ibu nah bahasa Inggris sama ya desktop kalau mau Buddha ya mungkin di bahasa Inggris 2 nggak apa-apa biar membedakan karena nanti akan file-nya akan tertempa Bapak Ibu ya jadi usahakan penamanya agak beda ya penamanya beda misalkan bahasa Inggris Android lokasinya sama di desktop nah ini yang penting formatnya HTML5 only kita klik dulu ya ini ya bentar nih formatnya formatnya kita klik HTML5 only ini ya awalnya kan ini HTML5 flash nah disini kita ganti ini HTML5 saja kalau ini kan flash saja flash ini HTML5 only jadi hanya untuk HTML5 jadi awalnya kan ini ya ya sekarang ke sini HTML5 saja kita klik HTML5 ya ya itu ya jadi untuk web kita ganti disini formatnya menjadi kita klik menjadi HTML5 only kalau sudah kita oke sama ya namanya apa kemudian falternya apa tablis nah ini proses publishing ya Bapak Ibu ya nah seperti ini tablising ya jadi proses publishing seperti ini Bapak Ibu ya menunggu sama hasilnya nanti nanti di folder desktop nanti akan muncul ini ya bahasa Inggris Android tunggu dulu masih masih burning ya masih tengok masih masih ama si E teguh bedanya only html html flash dan sebagainya itu apa kalau untuk android memang yang bisa di play nanti adalah yang html only kalau html 5 flash sudah tidak bisa atau flash saja tidak bisa karena android tidak mencoba flash sekarang jadi memang untuk android memang wajib html 5 only tidak boleh ada flashnya karena kalau ada flashnya sudah bisa dimainkan bapak ibu oke hasilnya akan seperti ini bapak ibu ya nah beda ya saya bandingkan 2 nya 2 aja biar tahu bedanya nah ini kalau yang android ada ini kalau yang apa namanya yang bahasa inggris nah ini ini ya beda ya lebih banding ya oke ada yang tenangkan bapak ibu jadi yang ini adalah bentuknya Excel ada launch story nya kalau yang html 5 tidak ada beberapa elemen ada yang dihapus aset asetnya muncul mas ya iya muncul pak sampai sini ada penanyakan bapak ibu kalau tidak ada lanjutkan ke android ya nah jika sudah bapak ibu tinggal bapak ibu tinggal menginstal untuk jadi android bapak ibu menginstal software namanya html tadi ya ini ya html to apk nah ini namanya html to apk sudah saya sharekan di grup ya 80 megan nah yang perlu diinstal yang mana yang perlu diinstal cuma ini aja bu html 5 apk sama keigen sedangkan java 5 6 7 8 ini ini isi diinstal ya nanti kalau ada error nanti baru diinstal jadi gak harus diinstal semua jadi yang tanya semua pak diinstal semua tidak diinstal cuma html html 2 apk sama keigen java itu oh iya java yang lain tidak harus tidak wajib tergantung kebutuhan nanti kalau memang ada error karena kita sadari kita multi laptop ada yang pakai lenovo ada yang pakai hp pakai panadil pakai toshiba karena untuk menjabatannya itu kita sediakan java-java ini kenapa karena beberapa ada error daripada nanti bapak itu tanya pak error ini silahkan install javanya silahkan install javanya semua semua sudah kita sediakan jadi untuk mengatasi error maupun mau mau diinstal ulang diinstal semua gak apa-apa gak ada masalah di html gak bisa diklik maksudnya pak oh ini ya publish ya ini pilih web dulu pak pilih web jangannya sidi sidi memang gak bisa web ya web diklik html owningnya baru digeret ini jadi untuk html5 memang harus diklik dulu di web dulu kemudian di html5 only baru digeret ke html5 saja seperti itu oke yang lain jadi tadi ya silahkan diinstal dulu html2apk saya diinstal ini double klik nah itu ya finish kalau sudah yang keigen keigen di double klik diinstal diinstal pilih yes to all oh ya gak bisa ini paling kayaknya si deten salganya apa wajib matikan enggak enggak wajib enggak wajib semua supur lain djengkel perangg selamat menikmati Pak, itu tadi saya menginstall HTML2 APK ada tulisan komplit tapi masih jalan gitu tapi sudah ada tulisan oke, sehingga saya oke tidak apa-apa menghilang otomatis tidak apa-apa ya tidak apa-apa oh iya sekali ya oke halo Pak ini bagiannya kok gak bisa saya install sama seperti layar yang Bapak tampilkan ini apanya itu Bu bagian bagiannya kalau gak bisa caranya gini Bu kalau gak bisa kita masuk kita masuk ke ini ya jadi di install dulu namanya HTML2 APK ini di install sampai selesai Bapak Ibu ya nah jika sudah nanti silahkan di next saja terus sampai habis ya kalau sudah ini kita ekstrak aja ekstrak here ekstrak ya Pak ya ekstrak nanti dua file ini kita copykan kita copy ke dalam ini local disk C program file kemudian Goyal Goyal soft stack namanya Goyal double klik kemudian kita paste ini web to APK builder disini kita paste disini kita paste kita paste ya habis itu kita yang serial kita yes kita kita yes ya kalau di paste yang serial dibuka bisa jahat jadi memang ada yang bisa ada yang enggak biasanya karena faktor itu security komputer laptopnya oh iya ya Pak jadi untuk manual manual KIG nya Bapak Ibu tinggal di ekstrak tadi ya KIG nya di ekstrak kemudian dua file ini Bapak Ibu copy paste ke dalam folder ini local disk program file Goyal soft stack web to APK dipaste disini ya dipaste kemudian serialnya ini di double klik dibuka beli yes seperti itu yang terima kasih Oke, ada lagi Bapak-Ibu yang mau tanyakan Untuk yang kegen Ya Pak, ongo Halo Ya, ongo Pak, ongo, silakan Untuk yang kegen Di run langsung Berarti tidak bisa Untuk yang kegen Di run langsung tidak bisa Bisa Pak, ada yang bisa dan yang tidak bisa Tergantung laptopnya Pak Kalau tidak bisa, Bapak-Ibu Extract dulu, extract here Di extract ya Kemudian Dua file ini kita copy Kalau tidak bisa ya, kalau tidak bisa di run ya Kita copy, kemudian kita pastikan Di sini, di folder-nya C Program file Goyal, Softech, Web2APK, Bluetooth Pro Di paste di sini Kalau sudah di serial, dibuka Seperti itu Pak Jadi, beberapa lab Memang security-nya Ada yang tidak jalan Pak, karena antivirus ya Nah, kalau tidak bisa dibuka Kegen-nya Manual 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 install ya Ini kalau punya saya Di run langsung bisa masuk Berarti Otomatis berhasil ini Berhasil Pak Ya Tidak ada masalah Tergantung Itu nih Pak Software-nya Pak Tergantung laptop-nya Kalau saya tidak bisa Karena memang Saya sudah Saya matikan security-nya soalnya Oke Nah, jika sudah Bapak-Ibu Silahkan dibuka ya Software-nya Di desktop Namanya adalah HTML2APK Bapak-Ibu Di mana sih? Ini Website2APK Builder Kalau untuk Error-nya seperti ini Tidak apa-apa Oke saja Pak Tidak ada masalah Oke saja ya Nah, seperti ini Bapak-Ibu Tidak mengganggu Oke, seperti ini Bapak-Ibu Sampai sini Saya ingin tanyakan Jadi website itu APK Builder ini Adalah software Untuk Mengubah File HTML Menjadi File Android Atau APK Oke, sampai sini Tanyakan Bapak-Ibu Mungko Silahkan Tanyakan Halo Bapak-Ibu Halo Ada yang tanyakan Terkait Merubah Android-nya Pak Yerul Mungko Halo Jadi Saya berhasil Cara untuk Meng Meng Apa itu namanya Meng-convert Dari HTML Ke APK-nya Bagaimana Belum Bu Ini Menunggu yang lain Bu Ya ini Sampai Sampai Ini Ulang Pak Ulang tadi Yang website Aplikasi Pak Kita ulang lagi ya Jadi Untuk artikulat ini ya Jadi untuk Mengubahkan Android Bapak-Ibu Tinggal Saya Menuduh Karena Jadi artikulat Bapak-Ibu Ini Silahkan Nanti Dipublish Di sini Publish Menjadi HTML Web Web Ini dari artikulat Bapak-Ibu Publish Menjadi Web Kemudian Di sini Formatnya Kita klik Kita Geret ke HTML5 Aja Kalau awalnya Ini HTML Dalam kurung Flash Kita pilih Yang ini HTML5 Aja Kenapa Karena Flash Sudah Tidak Disupport Seolah Android Jadi Harus Diubah Full HTML5 Itu Klik Oke Kalau Sudah Titelnya Disini Titelnya Judulnya Apa Saya Pilih Bahasa Inggris Android Tergantung Kebutuhan Tidak Memengaruhi Foldernya Desktop Untuk Mempermudah Kalau Sudah Publish Kalau Sudah Publish Kan Hasil Seperti Ini Bapak-Ibu Ini Langkah Pertama Untuk Android Langkah Berikutnya Bapak-Ibu Menginstall Namanya Website To APK Website To APK Itu Yang Kita Sediakan Kita Share Yang 70 80 Mega Kita Install HTML To APK Kita Buka Kita Install Sampai Selesai Kemudian Kita Klik Kigen Kalau Error Bapak-Ibu Kalau Berhasil 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 Berarti Bapak-Ibu Harus D-extract 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 Akhir Kalau D-extract Dua file Ini Serial Website To APK Builder Kita Copy Kita Copy Ke Dalam Folder C Program File Goel Soft Tag Tag Kemudian W1 APK Builder Pro Kita Paste Yes To All Yes To All Replace Yes To All Kemudian Serialnya D-double Klik Dibuka Serialnya Di Yes Di Manual Kalau Yang Gak Manual Dia Nanti Ada Muncul Beberapa Instalasi Pak Jadi Kalau Gak Bisa Di Yes To All Aja Gak Bapak Punya Saya Kok Gak Ada Serialnya Pak Malah Hilang Kigennya Setelah Saya Klik Ada Harusnya Bu Tadi kan Saya Oke Terus Berhenti Terus Saya Kembali Ke Menu Tadi Yang Ada Kigennya Kigen Sudah Tidak Ada Oh Berarti Antivirusnya Bu Kenapa Antivirusnya Menganggap Dia Virus Bu Oh Terus Gimana Dimatikan Dulu Antivirusnya Atau Di Dihestral Lagi Bu Dari Yang 80 Mega Tadi Bu Dihestral Kulang Saya Matikan Virusnya Pak Iya Tidak Apa Sampai Sini Dululah Oke Sudah Bapak Sampai Sini Ada Yang Tanyakan Jadi Silahkan Dibuka Website Apk 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 Software Untuk mengubah file html menjadi aplikasi android ini dibuat oleh orang india harganya free kalau kita pakai yang bajakan juga banyak yang free juga ada, tidak ada masalah untuk langkah pertama setelah bapak ibu menginstal ini, versi pro ini bapak ibu buka kembali yang tadi yang apa namanya yang html itu apk ini yang file publish dari android yang dari html tadi yang ini storyline bahasa inggris kita buka kita rename bapak ibu yang html ini kita rename klik kanan kita rename menjadi index kalau muncul titik html5 html5 tergantung pokoknya diganti indeks kalau ada titik html html biarkan saja kalau tidak ada tidak apa-apa indeks jadi kita rename jadi yang story 5 html5 kita rename menjadi index nah ini sudah bapak ibu yang story 5 tadi ya story html5 kita rename jadi index nah baru kita buka yang ini nah ini yang pertama ini project metadata website nya tipenya kita ganti nih local html website local html website ya bapak ibu ya nah ini application title ini adalah nama aplikasinya bapak ibu ya bahasa inggris ini akan muncul di bawah logo yang biasanya kalau bapak ibu buka aplikasi kan di logonya kan ada tulisannya bapak ibu ya ada tulisannya android webtoon mandiri banking facebook light dan lain-lain nah ini untuk package name nya diganti ya boleh diganti boleh enggak kalau bapak ibu pakai yang free ini gak bisa diganti kalau yang berbayar yang kerekenan atau mungkin yang pro ini bisa diganti saya ganti alimedia formatnya adalah com tutik yang tengah itu adalah nama sekolah atau nama perusahaan nah yang ke kanan adalah nama website nama aplikasi misalkan inggris atau be inggris nah ini atau mungkin terserah lah ya yang penting tanpa spasi bapak ibu ya jadi kalau yang kemarin ikut pelatihan kita yang pdf pdf libook ya android libook sama persis ya com titik nama tengah nama perusahaan titik nama aplikasi nah yang ini juga orientasinya apa landscape apa portrait kalau saya landscape ya nah ini yang kedua adalah ini outputnya dimana kalau saya di desktop bapak ibu ya boleh di tempat lain cuma saya lebih di desktop mempermudah kita mencari ya kita di desktop ini outputnya jadi part pertama adalah metadata ini berhubungan dengan nama aplikasi kemudian nama package nya kemudian orientasinya jenisnya portrait atau landscape dan direktornya dimana itu yang pertama metadata yang kedua icon logo logo aplikasi ini bisa logo sekolah bisa logo apapun ya kalau gak punya saya sediakan logonya Alimedia di HTML.apk saya sudah sediakan logonya Alimedia ini ya formatnya wajib PNG bapak ibu PNG kota gak boleh jadi kalau pikselnya harus minimal 512 boleh yang penting harus kota ya gak boleh persegi panjang atau mungkin beda 1 piksel gak bisa jadi wajib kota ya wajib ukurannya kota persis misalkan 512 aja x 512 128 x 128 yang penting kota gak boleh 512 x 500 gak bisa gitu oke udah kemudian ini ya splash screen dihilangkan aja splash screen nah ini directory ini file file yang kita publish nya apa file lokasinya lokasi yang ini yang ini ya dimana lokasi yang kita akan publish atau file file articulate yang akan kita jadikan android yang mana saya kan ini desktop ya bapak ibu ya desktop bahasa inggris android jadi kita browse folder nya di desktop kita scroll ke bawah ini html bahasa inggris android ya oke jadi gak usah di dalam dalam gak usah yang atas aja berikutnya yang terakhir adalah ini full screen di centang oke sampai sini ada danaikan bapak ibu halo kalau sudah generate bapak ibu sampai tunggu teman-teman mungkin ada danaikan terkait publishing ke android ini belum berhasil install lagi tadinya berhasil terus kena antivirus kayaknya sudah saya nonaktifkan antivirusnya tapi tetap di install install belum berhasil juga gimana ya pak apa javanya di klik mungkin di screenshot di screenshot barangkali biar saya bisa tahu saya usah ngambarin kalau gak kalau gak di screenshot ini kan yang di folder ada 4 file itu yang untuk buka aplikasinya itu hilang ya di extract lagi ibu dari yang bapak ibu download ibu download iya tadi sudah di extract extract lagi ibu saya lagi ibu saya coba dulu ya mereka kan revirus dulu ibu ya jadi vendor ya jadi off ya gak apa-apa pak mau tanya setelah ganti icon terus langkah selanjutnya oh iya setelah ganti icon ini berikutnya ini pak yang penting ini ini aja splash screen dihilangkan di blank aja kalau bapak repot-repot pakai splash screen ya boleh kalau gak usah gak usah di blank aja ya di blank kemudian ini directory local local set ini file lokasi file yang akan kita androidkan yang hasil publish dari articulate kita ganti di desktop kemudian ini ya bahasa inggris android oke jadi ini adalah file yang akan nanti kita androidkan ini ya flash screen di blank lokasi yang akan di androidkan kalau ini lokasi hasilnya publishnya ini lokasi yang akan di androidkan kemudian fullscreen jangan lupa kalau gak fullscreen nanti kecil nanti file-nya kalau sudah kita generate kalau sudah maka kita generate oke fullscreen nanti 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 kodera nanti nanti Ini full screen Ya error Nah kayaknya error misalnya ini Harus di extract pulang Oh iya javanya belum di install ya Java ini Nah kalau error ini berarti Java saya belum di install Bapak Ibu Bentar Kita carikan error yang terjadi apa ya Ini benar Oh bentar Kita lihat nanti ya Sekejap saya habis lagi ya Halo Ya mongga bu Halo 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 Mongga-mongga yang tanyakan saya bentar Bisa error nanti bisa Cuman kayaknya mungkin gara-gara saya yang install-install lagi ya Jadi agak bermasalah ya Oke bentar Ini ada yang tanyakan ya Ya product activationnya itu bu Di install dulu bu Apa namanya EG nya bu Nah yang saya ke GL Kalau muncul itu gak usah diganti gak apa-apa bu Pak Kalau muncul GL itu gak apa-apa Kalau mau install dulu di close dulu Kemudian Apa namanya Di install KG nya Secara manual tadi ya Karena juga masih error ini ya Oh ya Oh ya ini ada ya kemudian desktop saya ganti ini saya rename yang story ini yang story yang di nanti-nanti yang story ternyata Hai mcbrose dasar Inggrisku ya klik Oke harus jenerik kita cek bisa bangga ya klik Oke tuh fisi commenti harus jenerik betila saya yang bermasalah berarti saya pakai yang lama ya oke ada aplikasi aplikasi oh berarti memang aplikasi saya yang error ya gara-gara saya sering install ulang-install ulang ya nah jika berhasil nanti akan muncul file-nya ini nah ini ini ya bahasa inggris itu APK cuman kan tadi saya sering install ulang-install ulang jadi bermasalah ya jadi perlu di restart ini ya oke adanya kan Bapak Ibu sampai sini lombong ini kalau saya restart ya menunggu lagi jadi gak usah ya intinya jika nanti Bapak Ibu sudah selesai nanti akan muncul file ini Ibu bahasa inggris APK ini file-nya sebesar 13 MB ya jadi Pak Eko ya jadi awalnya adalah sebesar 18 MB dikompres menjadi 13 MB gak ada jadi memang itu ya ini monggo nanti akan Bapak Ibu sampai sini jadi kita pulang ya ini letter saya perlu di sebentar saya install dulu kata gue apakah link website bisa juga dibawakan aplikasi Android bisa Pak untuk link website sebentar saya install dulu Bapak Ibu ya yang ini ya ini bermasalah disini tadi kita ulang lagi harusnya tadi bisa cuman karena saya tadi install lagi walaupun sudah dipakai akhirnya error ya listrik padam di kebutuhan Pobolingo ya Pak nanti saya kirimkan apa namanya ya error ya ada so ya ada yang akan bapak-ibu sampai sini berarti yang itu filenya apk itu nanti langsung bisa diputar di Android ya saya coba share ya ke bapak-ibu ya yang ini ya yang 13 Mega ini mohon dilihat Pak jadi sebelum saya itu tadi kan bisa cuman tadi kan saya ikut misal lagi jadi bentrok file-nya jadi di mana-mana di grup ini saya share yang 13 Mega punya baik kalau nanti bisa dilihat di restasi berhasil Mas cuman masih salah-salah tapi ke apk-nya sudah berhasil iya harusnya berhasil Pak cuma saya tadi ini kan jengaja di-delete ya tadi saya misal misal lagi saya nggak setelah dia harus itu mantapkan selajamak terpencet install jadi ya error harus di restart kalau saya resetkan mati di semua apa namanya webinarnya nanti ya 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 misalkan ya harus file-nya file story-nya tadi itu memang harus dirin dirinem indeks itu atau itu hanya option saja harus dirinem Mbak harus dirinem Pak harus dirinem indeks Oh harus harus dinamakan indeks begitu ya kalau nggak gitu nggak bisa Pak nanti pas di bagian apanya HTML5PK ini ini saya sampai lupa nginstal yang mana itu ya yang banyaknya sering-sering nginstal soalnya saya deksta dulu ya nggak apa-apa saya pakai yang free aja nggak apa-apa ada masalah ini ya jadi sini ada local HTML kalau yang website ini ini aja tadi kan inggris ini jadi yang black ya ikonnya diganti menjadi ini logo Android logo nggak bisa nggak apa-apa nah ini lokasinya kalau tanpa apa namanya tanpa dirinem misalkan ini tadi ya yang ini tanpa dirinem menjadi story aja Hai nah ini tanpa dirinem ketika saya Android ini bahasa Inggris ku di oke dia akan muncul ini selected folder tidak muncul indeks seperti itu Pak jadi memang wajib diganti menjadi yang yang HTML5 ya indeks kalau nggak seperti itu nggak bisa Hai kalau sudah di indeks dibros lagi maka dia bisa jadi troc tidak bisa nah ini Pak jadi memang wajib diganti indeks Bapak Ibu ya Pak bedanya yang file story sama story HTML5 itu apa-apa kan kalau seandainya kita buka sama-sama kan di beda-beda nggak ada masalah ya Pak kalau yang story itu ada flashnya apa hmm sehingga kalau di apk yang top story HTML5 ya nggak muncul ya harus ada tema ini berhasil ya 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 ini hasilnya ini ya tadi ya di desktop ya yang ini B Inggris APK 13 mega ini saya share ya jadi tapi pastikan ya tadi ya kita skip skip generate yang mana Bu apa saya keluar living nah 13 mega ya finish ya nah ini saya share ke Bapak Ibu nanti bisa dilihat lihat ya Pak Pak ya mau nggak Bu itu tadi full screennya dimana letaknya ya Pak ya yang mana Bu full screennya full screennya full screennya yang di website 2pk itu untuk melakukan full screennya di ini Bu bagian mana tadi ini Bu 2pk itu ekstra yang 2pk ekstra yang 2pk ekstra nih centang yang full screen centang yang full screen ya nomor 5 dari bawah nomor 5 dari bawah yang centang itu 2345 yang full screen ini ya di centang yang di centang jadi Boleh ada yang lain Silahkan Ini udah bisa ini Siapa ini ya PAI kelas 5 SD Mau coba Harusnya kalau gak erot Karena saya kan sering install ulang Terus akhirnya gak erot Bisa tadi ya Oke dibuka Bu Kalau ini berhubungan dengan HPnya Bu Sekuritinya dimatikan dulu Bu di setting Bu Purwana mati Ini masalah sekuriti Bapak Ibu ya Silahkan di setting ya Apanya ya Pak di setting Yang ini buka aja Bu Buka terus matikan Install dari sumber yang tidak dipercaya Kalau masalah Tiap HP beda-beda soalnya Kalau masalah yang ini Saya gak lupa-lupa masalah settingan ini Intinya di bagian setting Ini kan buka aja Bu Purwana mati Nanti ada matikan Install dari sumber Tak ada general namanya Tergantung gak Apanya ya Monggo-monggo yang lain Bapak Ibu Silahkan Terus satu nih yang nge-share ini Izinkan dari sumber dimatikan ya Pak Iya Itu Dimatikan Ya Ini dimatikan terus Di back lagi Terus di install lagi Bu Harusnya bisa Bu Karena tiap Bapak itu beda-beda Settingan untuk ini misalnya Yang file APK Tidak memikir konten Ini dimatikan ya Iya Jadi yang perlu kita evaluasi lagi ya Apakah ini bisa masuk Playstore Bisa Nanti kalau mau Nanti bisa kirim-kirin ke kita APK-nya nanti kita bantu Iya Nanti mungkin akan Ini terhadap Untuk upload ke Playstore Nanti ya Untuk lebih lanjutnya ya Karena emang gak cukup Waktunya untuk menjelaskan ini ya Jadi saya review ulang ya Bapak Ibu ya Terkait Export ke Android Untuk export ke CD Ke Excel Yang pertama ini ya Di sini kita tinggal publish Untuk CD Bapak Ibu tinggal Pilih ke CD Yang CD ini ya Ini untuk yang CD Kemudian Kasih nama apa Misalnya bahasa Inggrisku Kemudian Foldernya dimana Lokasi Lokasi hasilnya ya Di desktop ataupun Dimanapun boleh Kalau saya selalu Mengajarkan desktop ya Cuman lebih mudah Lebih mudah diingat Dan Lebih cepat Kalau tidak publish Hasilnya nanti Akan berupa File Excel Yang namanya adalah Ini ya Launch story Jadi yang di share Bukan ini aja Tapi semua folder ini Satu file ini Biasanya saya harankan Nanti itu Dibuat instalasi Ataupun Dikopikan Zip dulu Ini semua baru Di send ke Laptopnya Anak-anak Itu yang pertama Untuk yang apa Namanya yang CD Bapak Ibu Sedangkan untuk yang Apa namanya Yang Android Bapak Ibu Hampir sama Publishnya yaitu Ke web Yang Android ya Android Wajib ke web Kemudian pilih ini HTML only Bapak Ibu HTML only Kita klik ya Kita Apalagi kan ini ya HTML5 Flash Kenapa Flash Karena Android Men support Flash Maka Wajib dibuat ke HTML5 Dikeser ke sebelah kiri Semua Yang ini Oke Kemudian oke saja Publish Ini untuk yang web Nah Kemudian Bapak Ibu Install Namanya HTML2APK ya Tadi HTML2APK Di install Sampai selesai Kemudian Extract key game nya Kalau tidak muncul Kalau tidak bisa Di Extract here Di-extract dulu Kalau tidak Otomatis Kemudian Di-extract key game nya Key game nya Di-install Ke Folder C Goyal C program file Goyal 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 soft tag Kemudian Namanya Ke Android APK Di paste ini Kemudian dibuka Serial nya Kemudian dibuka Bapak Ibu Seperti ini ya Nah Sebelum Muncul ini Silahkan Ini di Rename dulu Yang ini ya Yang HTML ini Dari yang Story HTML Diubah menjadi Index Wajib ya Jadi story Understore HTML5 Di Rename menjadi Index Baru kemudian Masuk ke Ini web APK ya Disini kita Tulis Diganti Yang penting Adalah ini ya Diklik dulu Yang project Pertama Project Metadata Dijanti Ini Local HTML Kemudian Judul Aplikasinya Apa Misalnya Bahasa Inggris Ini Orientasinya Apa Portrait Landscape Atau Autorotet Nah Kalau yang Sudah Kerekerkan Atau Pro Ini Diganti Dengan Nama Kita Kemudian Ini Splash Screen Di Blank Yang Ini Kemudian Ini File Websitenya Apa File Yang Articulate Folder Lokasi Articulate Yang Ini Di Desktop Bahasa Inggris Jadi Kalau Nggak Ada Index Nya Maka Nanti Error Jadi Maka Nya Harus Direname Jadi Index Yang HTML Story HTML5 Kita Browse Disini Disini Aja Yang Ada Folder Yang Ada Namanya Index Jadi Dia Mencari Index Index Dimana Disini Oke Kemudian Fullscreen Dicentang Kalau Sudah Digenerate Seperti Itu Hasilnya Akan Sesuai Dengan Tergantung Dari Besar Kecilnya File Kita Kalau Menyapa Eko Tadi Adalah 13 Mega Berkurang Ya Kalau Hasil Expos Adalah 18 Mega Tapi Pas Android Berkurang Cuman 18 18 Mega Seperti Itu Oke Ada yang Jangan Bapak Ibu Jadi Jangan Lupa Icon Juga Diganti Kalau Tidak Punya Icon Wajib Kotak PNG Silahkan Oke Yang lain Yang Ternyakan Sini Ini Kita Share Ini File Articulate Nanti Saya Jadikan Satu Aja Biar Enak Ada Lagi Yang Ternyakan Bapak Ibu Monggo Silahkan Halo 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 Silahkan Pak Apakah Nanti Untuk Yang Sertifikat Wajib Upload Ini Tidak Pak Tidak 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 Yang lain Bapak Ibu Monggo Silahkan Halo Ada Lagi Yang Ternyakan Terkait Ini Aplikasi KHTML Nah Ini Penyanyi Fisika Siapa Ini Pak Ini Screen Sini Gak Dimatikan Lupa Dibuat Lenscape Bapak Ibu Menunya Sehingga Tematikan Sehingga Error Memang lain Sudah Belum Di Nggak Ada Ini Indeks Muncul Dirinem dulu Bu Pak Mbah Bahari 71 Munggo Dirinem dulu Indeksnya Sudah 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 Harusnya Muncul Pak Atau Mungkin Salah Lokasi Pak Harusnya Bisa Muncul Indeksnya Pak Indeksnya Memang Foldernya Yang Dicari Foldernya Folder 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 Foldernya Indeks Itu Di Dalam Sini Di Foldernya Ini Bahasa Inggris Story Output Disini Aja Kalau Kalau Dalam Tidak Usah Ini Aja Kalau Tidak Ada Indeksnya Dia Error Kalau Tidak Ada Indeksnya Dia Otomatis Oke Seperti Itu Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Bagus Bagus Jadi Untuk Yang Ini Yang Perhatikan Ini Nama Judul Apa Kemudian Package Name Ini Kalau Yang Free Gak Bisa Diganti Kalau Yang Yang Berbayar Dia Bisa Diganti Output Nya Ini Sama Orientasinya Apa Landscape Portrait Ataupun Autorotet Kemudian Icon Diganti Wajah Kotak Ini Sudah Landscape Ini Bahasa Indonesia Seperti Di WA Coba Dicek Gemenko Corporate University Keren Sekali Ini Dari Kemenko Ya Sekali Ini Oke Kemudian Ya Splash Screen Dilangkan Boleh Nah Ini Yang Direktory Ini Pak Direktory Lokalnya Adalah File Articulate Kemudian Fullscreen Dicentang Baru Digenerate Seperti Terima Keren Oke Bapak 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 Ibu Bisa Bapak Ibu Ya Yang Berhasil Ini Bisa Bisa Konsultasi Bisa Bisa Dicare Di sini Di sini Boleh Yang mau Tanyakan Boleh Oke, ada yang tanyakan sampai sini Bapak-Ibu? Silahkan Nggak ada ini ya, udah berhasil semua Bapak-Ibu ya Monggo silahkan, tanyakan-tanyakan Jadi sangat penting sekali ya, yang penting di-export ke HTML5 Kemudian di-rendim jadi index Baru di-convert menjadi pakai website Apto-APK Builder Pro Seperti itu Ya, Monggo yang lain, tanyakan Baru dua ini yang nge-share ini ya Yang lain Monggo silahkan Ada yang tanyakan Atau mungkin kurang jelas Atau mungkin Apa ya Nanti semua share material akan kita share Bapak-Ibu Nggak usah khawatir Nanti saya listkan nanti satu persatu Dari Pak Baset sampai Pak Eko Sama punya saya nanti ya Saya jadikan satu aja biar enak Terus untuk yang sertifikatnya nanti bisa Mungkin nanti malam atau besok Saya bagikan linknya Nanti diisi aja Apa namanya Sertifikatnya seperti itu Seperti biasa ya Yang biasanya ikut Alimedia dia otomatis Maju ke email Apa lagi ya Gitu dulu Ada lagi Bapak-Ibu Kalau nggak ada ya Kita selesai ini ya Apa lagi tanyakan ya Ya setelah Bapak-Ibu Bisa konsultasi Ibu Tiap saat bisa Bapak-Ibu Nanti tinggal pasting di WA saja ya Bapak-Ibu ya Bapak ya Biasa khawatir Yang ketinggalan nanti rekamannya Ini akan saya selesai paling nanti malam Jam 9 malam Di Youtube seperti biasa Nanti bisa di Ya belum bisa buat aplikasi Keigennya belum berhasil Tidak apa-apa Bu Keigennya nggak berhasil Nggak ada masalah Nanti tinggal di Itu lagi ya Pak Biasanya faktor antivirusnya Tanpa Tanpa keigen pun bisa Pak Bu Ini ada masalah Jadi tanpa keigen bisa Bu Purnawati Tanpa keigen bisa Untuk yang dihilangkan Centangnya pas Publish Itu terakhir Pas publlish terakhir Kan ada centang yang dihilangkan Itu yang mana Pak Centang yang dihilangkan Biar Nggak ada Pak Nggak ada Nggak ada Cuman fullscreen aja Pak Yang fullscreen di centang Bu ya Nggak pas waktu Publish Di storylet Di artikulat Storyline Publish Ya pas publis Itu kan Yang Menu ya Di player Di player Oh di player ya Di player ini dihilangkan semua Pak Oh iya ya Makasih Pak Teguh Ya ini dihilangkan semua Yang ada centangnya dihilangkan semua aja Nggak apa Pak Oh iya ya Pak Makasih Mas Teguh tanya Mas Teguh Silahkan Pak Kemarin kan juga disampaikan Kalau bisa Diakses Sama Sama anak Tanpa Ada data internet Itu gimana Mas Maksudnya Kalau itu tadi yang Excel Pak Dipublish ke Excel Pak Jadi harus pakai laptop ya Iya Pak Teguh Ataupun yang APK tadi Di install ke HP nya Anak bisa Sekali aja install Itu offline Pak Oh gitu Jadi gak bisa butuh pakai data Jadi kalau APK itu offline Cuma sekali download Di share link Share linknya aja ya Cuma pas waktu download Atau di posting Di share langsung ke WA nya Juga bisa Jadi cuma Waktu download aja ya Butuh data ya Iya Terus Mas Teguh Bisa gak Kalau misalkan Itu Aplikasinya itu Tanpa Tanpa download Seperti kayak Di web-web gini Bisa gak Aplikasi web gitu Bisa gak Kalau Aplikasinya itu Tidak perlu Di download Anak-anak Kalau yang versi online Maksudnya Tapi bisa Dilihat Di web gitu Tanpa Kalau di web Berarti nanti Yang ini Di upload Ke website nya Pak Yang ini Yang tadi Yang website tadi Yang indeks ini Di share Di upload ke internet Oh ya Jadi ini Jadi bisa juga ya Ini langsung Dipublish ke internet Bisa Oh gitu Ya ya Jadi kan ada yang Anak-anak itu Juga terkendala RAM Biasanya Mau download Download itu RAM nya sudah penuh Pak Gitu kadang Seperti itu Ya ya Makasih Pak Teguh Ya Mungkin Pak Silahkan Pak Untuk yang Itu Pak Webinar itu Kapan lagi Pak Untuk yang bisa upload Di Apa internet Atau yang Setelah yang Photoshop yang berikutnya Saya kabari Di Google Saya kabari Setelah Nanti pasti ada Pak Iya Nanti di Google Di kabar-kabar Pak Iya Pak Halo Pak Gini Pak Silahkan ya Silahkan Kalau yang Untuk Aplikasinya itu Dibuat Potret Potret itu Kalau pas Buat artikulatnya Itu Ukurannya berapa Nih Dibatai aja Pak Tadi kemarin kan 16 banding 9 Diputar Pak Jadi 9 bagi 16 Berbanding 16 Oh 9 bagi 16 Diganti gitu ya 16 ya Bagi 16 Dibali aja Pak Iya Terima kasih Pak Ya Monggo silahkan Yang lain Maaf Pak Teguh Monggo Pak Iya Monggo silahkan Kalau sigbarnya itu Muncul di bawah Kalau yang di Web Atau di versi CD tadi ya Yang ini Muncul di samping Itu emang apa Beda 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 Pak Kalau itu Di playernya Pak Di playernya ini Di player Silahkan diganti-ganti Pak yang ini Pak Oh gitu ya Iya Saya lihat Di Ya Di bagian player Pak Di Enggak di Di romantahnya kan Di bawah itu yang Waktunya Tapi ketika Di convert ke APK kok jadi Di samping gitu Ya karena Iya Emang seperti itu Pak Tegang Oke Oke Terdeteksi virus Harusnya sih Enggak sih Cuma gak tahu Ini ya Terdeteksi virus Gimana Aplikasi jahat Scannernya ya Kalau itu Fitur Fitur HPnya Kurang tahu Kalau itu Harusnya gak Habis Jahat Bu Iya Atau Atau Dikopi langsung ke HP Bu Pakai Kabel data Bisa Iya Monggo Pak Silahkan Itu untuk yang diganti Index itu yang Story HTML5 Atau story Storynya juga Yang HTML5 aja Pak Yang HTML5 Iya makasih Pak Iya monggo Ada lagi Bapak Ibu Jadi mudah ya Jadi HTML Web Web 1 APK itu Software untuk mengubah Ke Apa namanya Dari HTML5 Ke Android Secara offline Jadi emang Beberapa fitur Ada yang Terbatas Jadi gak ada masalah Yang menjelas Perlu Silahkan berkreasi Ya Di Datik Web 1 APK Nanti banyak Kalau ada yang kurang jelas Nanti bisa di share Di grup Misalnya untuk publishing Saya bisa bantu Kalau untuk konten Ataupun yang berhubungan Nanti Pak Eko Atau Pak Basit Yang akan bantu Karena Saya sendiri gak terlalu Expert disitu Belum jarang mengutang Antikulat Seperti itu Pak Aditya Mau gak Bagaimana ditanyakan Pak Aditya Tidak ada Jadi nanti Kalau ada error Ataupun apapun Nanti silahkan Di share di grup Nanti kita akan bantu Sepisah mungkin Dari situ Yang sudah Sudah ready Dan mau di upload Ke Android Nanti kita bisa bantu Nanti kalau Webinar Nanti akan saya share juga Sebelum 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 Apa namanya Sebelum Webinar Mungkin ada Screening ya Wajib Punya APK Kalau gak punya APK Gak bisa ikut Yang upload ke Android Seperti itu Nanti akan ada Webinar Terkait upload Ke Google Play Store Karena itu juga Agak lama juga Jadi gak mungkin Kita bahas Juga hari ini Tapi yang jelas Sarat pertama Untuk Ke Android Yang ke upload Ke Blaster Yang harus punya Android Kalau gak punya Android Gak bisa Gak bisa Gak bisa upload Jadi untuk yang Webinar upload ke Android Nanti akan kita Apa namanya Bantu Yang jelas harus punya APK nya Seperti itu Oke Monggo Yang lain Semua materi Juga akan kita share Nanti setelah Mungkin jam 9 malam Sekaligus sama Sertifikat dan lain-lain Nanti yang kurang jelas Bisa WA Tim Alimedia Atau WA saya tadi Di nomor ini Ya Pak Teguh Ini nomor WA saya Kalau yang nomor biasanya Nomor WA kantor Kadang saya yang jawab Kadang tim Kadang saya Kadang lain-lain Kalau mau personal Nanti bisa WA ke sini ya Kemudian Kemis depan Kita ada webinar Juga Terkait Ini ya ISBN ya Bapak-Ibu ya Jadi kalau mau CD tadi Yang file artikulat Di ISBN kan Untuk PAK Bisa ikut acara ini Gratis Silahkan diisi ya Di AliWebinar 8 Nanti Menemukan ISBN kan CD interaktif Biar bisa dibuat PAK Kredit ya Kalau gak ada ISBN ya Gak bisa buat PAK Karena CD itu ada dua Yang diakui Yang pertama Ber-ISBN Yang tahu Berhak cipta Kalau cuman CD biasa Diburning Gak diakui Pak Yang paling muda Itu ISBN Kalau cipta Lebih mahal 600 ribu Kalau mau Cipta Dan lebih rumit Untuk pengajuan Cipta Ada lagi Bapak-Ibu Masih 15 menit Yang mau ngobrol Tanya-tanya Ya Ya Moga Pak Silahkan Itu Pas waktu Dari Mana itu Dari File yang Di web itu Mau di upload Ke To Android Itu Yang mana Yang di upload Yang APK Pak Maksudnya Yang ke Android Nah Ini Maksudnya Dari website To APK Itu kan Filenya Yang di upload Itu yang mana Bentar Foldernya Seluruh Semuanya Iya Terus ya Nge-uploadnya Dari Itu Dari Maksudnya Waktu di Website To APK Itu Boulder Itu Itu Yang di browse Dimana Kita nge-browsnya Yang Yang desktop Aja Yang satu Folder Aja Folder Atasnya Aja Gak usah Yang dalam Yang Ceng Ceng Itu ya Pak Iya Oh Sudah hilang Menghilang Jadi yang di Brows itu Yang folder Atasnya Aja Pak Ini ya Yang ini ya Yang ini Chose folder Di sini Aja Pak Yang ini Karena Indexnya Ada di sini Dalam Folder ini Di C Desktop Bahasa Inggris Di sini Aja Jadi sampai Sini Aja Gak usah Dalam Dalam Yang penting Harus ada Indexnya Kalau gak ada Index Misalnya Ini ya Saya Dalam Dalam HTML5 Oke Gak bisa Jadi salah Karena gak ada Indexnya Seperti itu Pak Jadi yang di Proj itu Yang ini Pak Chose folder Desktop Langsung Foldernya Ini aja Folder HTML Ini Bahasa Inggris Dalam Sini Satu Aja Yang penting Folder Yang berisi File Index Ini Jadi makanya Harus di Rename Dulu Pak Harus Diri Dulu Sehingga Bisa Dibrowse Dan Oke Dia gak Muncul Warning Seperti Itu Baru Kita Generate Tapi Pastikan Icon Dan lain Silahkan Diganti Sama Fullscreen Ya Sama Ini Diganti Dulu Jadi yang Dicari Adalah Yang Fouter Yang Disini Pak Yang Direktory Local Website Diganti Ya Oh Yang Direktory Lokal Website Yang Ini Ketemu Pak Kok Adanya URL Pak Oh Ini Disi Dulu Dih 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 Local HTML Website Kalau Kalau Tidak Bisa Ya Tidak 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 Dipindah Ini Tidak 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 APK yang bisa langsung terlink ke Facebook seperti itu jadi namanya Launcher namanya itu istilahnya Launcher yang paling mudah itu Launcher itu kayak detik.com itu kan Launcher Pak nanti tentunya aplikasi Android juga ya Pak iya contoh-contoh komplitnya itu detik Pak detik.com itu kan website Pak aplikasi tapi apa namanya buka sebenarnya buka websitenya detik Pak tapi itu Launcher namanya kan detik.com sekolah mau dijadikan aplikasi bisa berarti bisa Pak ya ini aja Pak maksudnya sekolah ya Pak ya 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 Pak Teguh makasih namanya Launcher Pak contoh paling mudahnya adalah Launcher nya detik.com link-link portal berita Pak Kompas Gramedia itu kan pakai Launcher Pak ya ya makasih Pak Teguh emang Bapak-Ibu ya ada lagi tanya kan halo oke ya kalau enggak ada setiap acaranya hari ini nanti semua materi dan lain-lain akan kita share lagi mungkin malam atau besok besok pagi rekaman bisnis jam 9 malam cuma kemarin saya ketiduran jadi ya baru pagi baru mengirimkan jadi udah pagi udah malam kemarin udah jadi cuma lupa mengirimkan karena gitu oke eh cukup sekian dari saya terima kasih dari kami kita ada webinar lagi Bapak-Ibu yang pengen ikutan pengembangan USB itu jadi interaktif nanti bisa ikut disini gratis tinggal pilih mau gratis atau mau berbayar juga boleh karena bener-bener sama-sama gratis cuman kan kalau berbayar tuh yang tanya materi itu ya saya mengundang materi juga ada V buat materi ya hitung-hitung support kita ya seperti itu jadi gratis juga boleh berbayar juga silahkan kita malah senang sekali tidak ada bedanya Bapak yang yang penting hanya sarana untuk apa istilahnya V pemateri seperti itu gambarnya seperti itu terima kasih sampai ketemu di hari gemis yang mau ikut untuk webinar yang lain terutama ke Android nanti akan kita share lagi dan lain-lain jika ada masalah silahkan di share di grup ya nggak usah nggak usah apa namanya nggak usah ragu-ragu silahkan share aja ke kami kita akan bantu Pak Eko Pak Basit juga akan bantu saya juga akan bantu sebisanya ya yang penting nggak usah ragu-ragu untuk nge-share cukup sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh